Waduh jalanan buat sholat tarawih, waduh geruka, kayak gak ada masjid lagi. Bada sholat tarawih tentu sangat lazim diadakan di bulan Ramadan. Biasanya musholah hingga masjid yang dipakai untuk menggelar ibadah sholat tarawih. Namun baru-baru ini trotoar di depan PGC Cilitan Jakarta Timur digunakan untuk menggelar sholat tarawih berjamaah. Praktik ibadah ini lantas didokumentasikan oleh seorang pengguna kendaraan yang kebetulan melintas. Tak hanya itu, di video yang kemudian diunggah ulang akun Instagram at Sisi Terang Ovisial itu, Terut memperdengarkan komentar miring dari perekamnya. Terlihat jemaah membeludak mengikuti sholat tarawih tersebut. Bahkan tetap usyuk sekalipun bahkan kendaraan yang berlalu lalang di belakang mereka. Sesekali terlihat pula pejalan kaki yang harus bergerak di sela-sela kendaraan lantaran trotoarnya dipakai sholat. Video itu lantas menjadi viral dan mendapat perhatian besar dari warganet. Namun pelakangan beredar pulau fakta yang sebenarnya dibalik membeludaknya jemaah tersebut. Rupanya para jemaah itu baru saja mengikuti hotmail Quran, diikuti dengan sholat tarawih di Masjid Al-Hawi Conded. Akibat jumlah jemaahnya yang sangat banyak, sholat tarawih akhirnya terpaksa diselenggarakan sampai ke jalan raya. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah